DPD LDII Kabupaten Sumenep bekerja sama dengan Pemkap Sumenep, Kodim 0827, Polres dan BPBD Sumenep menggelar vaksinasi masal di halaman kantor DPD LDII Sumenep. Hadir dalam kegiatan itu Wakil Bupati Sumenep Dewi Halifah dan DIM 0827 Letkol Infantri Nurholis, Kapolres Sumenep AKBP Rahman Wijaya, Kadinkes Agus Mulyono dan Ketua FKUB Kiai Hajik Mahfud Rahman. Dalam sebutannya, Dewi Halifah mengatakan vaksinasi merupakan bentuk ikhtiar dalam memutus rantai penyebaran COVID-19, sebab virus COVID-19 sangat berbahaya bagi manusia. Ia mengatakan masyarakat untuk tidak terjebak kabar bohong karena vaksin aman dan halal. Jangan takut untuk bervaksin, karena vaksin kita ini sudah diuji, coba dan sudah lulus. Insya Allah pertama hal lain, semuanya dalam format Islam memberikan fasilitas penuh untuk para jamaahnya dan mewajibkan untuk melaksanakan vaksin. Dewi Halifah mengapresiasi kepada LDII dan stakeholder terkait atas terselenggaranya vaksinasi itu. Ia pun memberikan hadiah berupa beras kepada peserta vaksinasi. Dalam kesempatan yang sama, Ketua FKUB Kiai Haji Mahfud Rahman mengatakan, menerapkan protokol kesehatan, vaksinasi, dan berdoa merupakan bentuk ikhtiar agar terhindar dari virus COVID-19. Menjaga kesehatan, menjaga keselamatan ini adalah bagian dari berita agama, tidak berkesanakan, tidak dibuat di depan itu. Mematuhi peraturan pemerintah, tahan kepada kita. Sementara itu, Ketua DPD LDII Sumeneb, Musa Heri, mengatakan, vaksinasi merupakan bagian dari delapan bidang pengabdian LDII untuk bangsa dalam bidang kesehatan. Karena itu, LDII akan terus mengatakan langkah untuk membantu pemerintah, sehingga target 70 persen yang menjadi standar nasional di Sumeneb bisa terpenuhi. Berdasarkan data, Kabupaten Sumeneb berada di peringkat 4 terendah se-Jawa Timur. LDII diminta untuk terus mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar mau divaksin. Harapannya, standar nasional 70 persen herd immunity dapat terwujud di Sumeneb. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah, jazakumahu khairoh, telah menonton!